Iya sekarang berhubung banyak yang online Jadi kita siapkan untuk plug-in yang bisa digunakan untuk live streaming di master ya bang ya Kan kebutuhan kita ngomong mixing sama master itu kan beda kan Betul, kali ini kita bawakan plug-in yang bisa digunakan untuk master di live streaming Yang sangat mudah sekali pastinya bang ya Halo guys selamat malam berjumpa lagi dengan kita di wave wetness day sesi 7 Oke bersama lagi dengan kita saya Eben dan Bang Nabil Bagaimana kabarnya Bang Nabil? Baik, gimana gimana? Oke wah ini tadi minggu lalu kita ini ya lebaran ya jadi kita mohon maaf dulu ya Mohon maaf lahir baitin dulu Mohon maaf lahir baitin semuanya Oke mohon maaf semuanya ya Minggu lalu kita off ya jadi Off Karena lebaran jadi kita off sekarang kita lanjut lagi di sesi 7 Yang pastinya akan lebih menarik ya Bang Nabil ya Amin Oke hari ini apa yang akan kita lakukan ini Bang Nabil? Sepertinya hari ini lebih menarik nih Kemarin ada yang DM juga terus ada yang Jabri juga katanya Buat masteringan live streaming Mastering live streaming Iya sekarang berhubung banyak yang online Jadi kita siapkan untuk plug-in yang bisa digunakan untuk live streaming di master ya Bang Nabil? Iya Oke apa aja nih kita sekarang buat masteringnya di live streaming ya Bang? Live streaming Kalau gue sih biasanya ya biasanya tapi tergantung orang sih beda-beda Kan kebutuhan kita ngomong mixing sama mastering itu kan beda kan? Betul Kalau mixing itu mencampur, memix lah Apa menyelara Mix itu antara multitrack kan? Betul Kalau mastering kan kebiasaan sekarang cuma dua atau lebih Sekarang kan ada yang 5.1, ada 7.1 masteringnya Nah tapi yang kita lumrah buat streaming itu stereo ya Dua Iya Dua channel Nah fungsinya mastering kan itu kan Finalize apa ya Menyempurnakan Hasil mixing ya Mixing dinamikanya kita jaga Terus EQ nya kita jaga Terus mungkin ada yang lebih suka Lebih screen imagernya lebih dilebarin Ada juga Terus ngasih limiter Break wall Itu buat ngejaga Biar terjaga dengan semua platform gitu Kayak misalnya kita ngeplay di mobil Ngeplay di TV Ngeplay apa tuh Hasilnya tuh gak berubah Gak berubah ya Betul sekali Oke lanjut aja Bang Nabil Untuk kali ini Kita bawakan plug-in yang bisa digunakan untuk Master di live streaming Yang sangat mudah sekali pastinya Bang ya Biasanya kalau dimasterin itu kan terdiri dari EQ Oke Kompresor Bisa compressor bisa multi-dynamic Multi-dynamic Dynamic EQ atau multi-dynamic gitu Terus ada juga imager Imager pastinya Buat wide Terus ada yang ngasih harmonik Harmonik tuh kayak mungkin ada ngasih vinyl Betul Sama limiter Siap Yang terakhir tuh pasti limiter Oke Chain nya bisa terserah Mau di compressor dulu Mau EQ dulu terserah Punya orang punya Apa punya trick masing-masing lah Selera ya Selera Tipe masing-masing Ada yang udah EQ Kompresor Terus ada EQ lagi Ada juga Maksim-macim Oke 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 sekarang kita Langsung aja ya Plugin yang pertama Yang biasa dipake Betul Ini gue pake Biasanya QuickTech QuickTech Wah Ini QuickTech ini Familiar Familiar Karena kan pernah Pernah bukan pernah Dulu ya Dulu banget Sering pake analog nya Yang beneran Ini enak banget sih Enak banget Buat nyari low end Sama high end nya kan Apa sih Frekuensi atas sama low nya itu kan Kayaknya kalau kita puter dikit Sudah berasa banget Kalau yang di Analog nya kan Analog nya Wah ini sama Disini juga berasa Kita puter dikit juga berasa gitu Terus Ini kan dia terdiri EQ biasanya sih EQ simple lah ini dia Iya Cuman ada boost nya Terus ada Low frequency Dia kan cuma Tapi gak bisa pilih banyak Iya Iya Ada 60 30 20 100 Ada event nya Terus bandwidth nya Bandwidth nya Mau lebar Sempit Terus Ada boost yang Buat si Apa Frekuensi high Kalau ini boost Frekuensi low Iya Ada dua Ada dua juga Ada Terus Ini mau di Berapa Kilonya Frekuensi high Ini juga ya Terus ini ada Ini juga apa Kayak simulasi Kayak Noise nya Saya kasih aku Off Ini 50 hertz Sama 50 hertz Kayak Simulasi analog nya Iya Iya Terus Kedua Biasanya bisa Imager 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 ini yang Minggu lalu Sebelumnya kita udah bahas ya Sudah kita bahas ya Berarti Ini bisa udah Nama-nambah aja Sudah bahas Selanjutnya Favorit gue Sebelum ada keluar F6 Favorit gue selalu C6 Sekarang kan udah F6 F6 ya Sekarang udah Lumayan legend juga nih Bang ya Legend Ini gue suka banget Dulu ya Dulu Pas udah keluar F6 Jatuh hati ke F6 Tapi ini juga Apa ya Sangat-sangat membantu juga sih Sama aja sih ke F6 Tapi Lebih ke F6 Lebih transparan aja Sama bisa di Itunya juga Apa Itunya klaten Sama ada RTE nya Jadi gampang Iya Nah Di C6 ini sama Sebenernya Dia kompresor Multi band RTE nya Iya Tapi dia gak ada RTE Tapi apa Sama kayak F6 Frekuensinya bisa kita pilih Trosnya ada berapa Sama kayak F6 Banyak ya Banyak pilihannya nih ya Banyak pilihannya Ada Q nya Frekuensi dia High Mid Low Crossover Crossover ya ini ya Iya Bisa crossover Ini ada 6 Frekuensi Terus Ini udah Sampai sama Sama kayak F6 Terus Salah satu juga Yang favorit juga Kalau buat di master Selain RPG mastering Kan udah-udah-udah bahas Jadi kita harus Bahas yang belum ada aja Ini Abbey root vinyl Gue suka pakai ini Karena Bisa mewarnai Master kita sih Sebenernya Abbey root vinyl Vinyl Ini dia kan simulasi Kita pakai Piringan kan Suaranya Terus Apa Hawa-hawanya Hawa vinyl Jadi kita mau nambahin suara Klik vinyl itu kan bisa Klik-klik itu bisa Suara noise nya bisa ditambahin Tinggal ditambahin aja Misalnya Klik-kliknya suara Setiap itu berapa Berapa kali Ada secret-secretnya ya Secretnya Terus Aku sih gak pernah pakai Simulasi 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 Mungkin Ini mau Alkwair atau Oke Ini bisa Banyak nih Setting-setting nya Terus Apa Terakhir itu Biasanya aku pakai L2 Ini limiter Recall Dan Makanya sangat-sangat simple Tapi hati-hati Dengan Outselling nya Sama threshold Jangan terlalu napsu aja sih Bisa-bisa Kalau lagi live Bisa-bisa Sumber Kalau pengen kenceng Pengen kenceng Naikin Terus Itu Terus Selanjutnya Terakhir Kita Paling bawah Biasanya PLM Ini buat jaga doang sih Buat metering kita aja Buat ngeliat Metering ya Buat ini Kita Buat jaga aja Terus Apalagi ya Udah ini sih Mau kita coba satu-satu gak Boleh Boleh sekali Nah Ini kita Biar gak terna copyright Kita Apa Pakai Musiknya Dari download Dari Band Sound Band Sound Ini kondisi gak pake Mastering sama sekali Iya Biasi Bipas Oke Kita Nyalakan Satu-satunya Satu-satunya Oke Dari atas Nah Biasanya Gua Cuma Nelamrahin Frekuensi Dikit-dikit doang Ini Kita Bipas Biasi Lalu banget bro Kayaknya bisa ngomong dikit-dikit doang Baik kasih pesan, tapi open Lepas ya Ya, merasa Next, kita ke major bro Hmm Kita bebas Ya, nah gua bisa nampak-nampak dikit doang Kalo udah dimaster gua nampak dikit doang Ya karakernya juga udah nubah ya Bebas ya Ini bebas Oke Gua sebetulnya banyak, sebenernya sih Terus selanjutnya kita di C6 Oke, kalo gua biasanya kalo di C6 tuh langsung aja preset Selera ya, nih Kalo gua preset dulu baru gua utak-tik dari preset Langsung buat mastering Langsung buat mastering Langsung buat mastering Satu baru berperasa Oke Oke Sekarang kita play lagi Dini Inel 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 Bypass Eh, bypass Nyalak Bypass nah kalau di kita mulai ngebahas melihat dulu ya Iya kalau gua biasanya kalau si master itu kan kita melihat dari si master ini kan misalnya kebutuhan kita di YouTube gitu betul kan ada presetnya YouTube Iya dia kan misalnya minus 14 kan betul nah kalau gua biasanya kerjanya ini gue balik dulu paling atas aku nyari berapa kita kalau kita nyari master itu long termnya nya dilihat jangan short term long termnya ya dynamic nya berarti yang seluruhannya kan seluruhannya kecil-kecilnya nggak bisa jadi patahkan sekalinya nah ini kita main ke sini aja nih kemudian iya belum cepet-cepetnya kan belum cepetnya udah 16-16 lah gitu ya nanti kita nyari ke bawah-ke bawah-ke bawah lagi nah ini yang tadi gue bahas kalau kita enggak kita nyalain limiter tadi disininya enggak pasti enggak bakal berasa dengan kita sekarang kita lepas di sini pasti dengerin high nya beda iya kenapa gue bilang gue kerjanya gue balik karena biasanya kalau kita dari bawah ke bawah ke atas gua kadang-kadang suka pelewatan iya oke pik atau apa makanya gue kerjanya udah dulu ke bawah iya betul kadang-kadang kita wah udah nih udah kenceng-kenceng-kenceng ternyata pik over ya jadi di broadcastnya malah enggak nyaman ya itu sih pola kerja masing-masing ya kalau gue misalnya gue begini nah makanya sekarang coba kalau gue bypass si L2 pasti kalau di C6 nya gue mainin enggak bakal berasa karena levelnya masih tergolong kecil juga ya tapi pas udah gue nyalain ini semua kalau terlalu sempit headroom nya misalnya dynamic nya terlalu mepet gitu bisa kurangin yang paling atas misalnya kalau gue gak mau ngurungin si peder ya kita cari lagi high nya aku selalu nambahin di prepesi proyek atas banget biar siapa tapi sampai 16 gitu misalnya contoh kadang-kadang kita kan berasa kalau bisa di mastering kita tuh jangan ngikut si speaker mixing engineer ya karena pasti mixing engineer pasti berasa high banget betul nah kenapa gue misalnya pakai headphone atau pakai apa mastering sendiri jadi jadi si nggak ganggu mixing engineer jadi mixing engineer mixing seperti biasa aja dia iya saat live kita baru kita nambahin high nya pedan-pedanan terserah karena kan bakal kalau kita di YouTube tuh kadang-kadang oh ini sudah cukup light sih pas sudah kita dengar hasilnya kok high nya mendem ya iya betul banyak sekali itu ya teman-teman jadi kendala-kendala di live streaming ya bang ya apalagi kalau kita menggunakan low-end low-end itu bisa headphone bisa HP bisa alat-alat yang mungkin speaker yang bukan standarnya gitu-gitu ya bang ya iya di kesannya kok ini kok mendem ya suaranya ya iya makanya gue selalu mau misalnya boosting prep atas pasang oke 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 Sekarang kita menjaga meternya harus minus 14 gitu, tapi minus 14 itu bukan harus minus 14 terus, lewat-lewat sesekali juga nggak apa-apa, kurang-kurang sesekali juga nggak apa-apa, tapi kita cari loudness yang paling tingginya, misalnya ada di konser itu atau acara itu, ada genrenya agak musiknya slow, ada yang kenceng, ada yang pelan kan, beda-beda ya, nah ini kita coba contoh, ada yang slow, ada yang contoh. Yang slow, tapi ada dinamiknya ya, iya, jadi ini tergantung engineernya mau ngejagain, apa kita yang ngejagain masternya, biar tetap di 14 gitu, iya, misalnya kalau gue, gue mainkin ke sini aja nih, oke, jadi di live-nya, saya segini aja nih, jadi di streamingnya, Iya, 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 misalnya gitu. Anggapnya band yang berbeda kan, jadi kalau yang satu band itu udah kondisi itu, kita misalnya kalau dinamiknya nggak kita mainin, tapi pas perpindahan band, kadang-kadang kok band yang satu pelan banget ya, gitu. Band yang satu kenceng banget, nah itu yang kondisi kita yang jaga. Iya, betul. Kan ini kan misalnya bandnya agak kelan, kita mainin di sini nih, coba gue sih gitu, gitu. Gak mungkin juga di live-nya, naik lagi atau gimana gitu ya. Bisa main di, bisa main di feeder juga, terserah bisa main feeder juga, gak apa-apa. Iya, kita coba nih. Oh, ini kayaknya lagi kurang luungnya di periode yang sebelumnya, naikin aja. Nah, naikin aja ya, gak apa-apa. Biar ngembangin aja. Ini kita angsumsinya berbeda band ya, ngomongnya ya. Betul. Berbeda band lagi. Jadi kita yang jagain aja, kalau kita naikin. Terus, misalnya band untuk sebut yang ini. Wah, ini HN nyerah banget, bisa kurang lu. Nah, hampir sama kan? Live-face-nya sama gitu. Coba kita bandingin sama band sebelumnya tadi. Oke, cek. Ini kan kondisi berbeda level semua kan? Iya. Jadi kita tugas gitu ya mastering, kita yang jagain gitu. Antara band satu, band kedua, kalau live streaming. Apalagi yang paling susah tuh ngejagain level antara chit-chat sama band. Betul sekali. Kebanyakan jadian chit-chatnya. Iya. Pada pas band main, kalah gitu. Karena kan, kalau kita ngomong live, lebih gampang mixing channelnya sedikit gitu. Atau chit-chat kan ngomongnya cuma ngomong doang kan? Iya. Jadi headroom-nya bisa jauh gitu. Bisa jauh, betul. Nah, kalau kita ngomong mixing dengan macam-macam instrumen, banyak multi-track gitu. Gak bisa. Kita harus membagi-bagi headroom-nya masing-masing. Nah, triknya gitu aja. Bagi level, bagi frekuensi, banyak ya emang ya. Nah, itu triknya kita ya, itu di mastering. Kalau kita gak pakai mastering, ya kadang-kadang, kok pas chit-chit-chatnya kenceng banget ya? Pas band-nya kok jauh banget ya? Ada juga pas ngomong pelan banget, pas band kenceng banget ya gitu. Nah, itu kan mixing juga. Tapi kalau kita ada limiter sama ada kita buat mantaunya ini, kan bisa lihat kan levelnya setiap apa ya. Ini buat membantu kita aja sebenarnya, si BLM. BLM ya. Jadi, sangat membantu ya teman-teman kalau memang buat streaming ini memang tricky. Tricky. Dan memang harus bener-bener di area level yang standarnya sama ya bang ya. Ya, betul. Jadi, gak beda jomplang. Nanti takutnya kalau jomplang sekali pasti di low-end, apalagi di low-end ya. Ya, mungkin di handphone aku bisa sembar atau apa gitu. Iya, betul sekali. Kalau kita gak jagain levelnya, ya bisa sembar-sembar mungkin. Atau kecil banget kadang-kadang gitu. Kalau kita sama trik satu lagi gitu. Kita punya dua grup, satu lagi misalkan bikin grup satu lagi. Ini kita masukin C6 juga. So, anggot nih C6. C6 ini kita bikin preset buat speech. Speech-nya ya. Speech harusnya. Vokal. Dialog atau email atau email ya kan. Kita bikin aja email gitu. Nah, semua yang cheat-chat kalau MC atau yang lain-lainnya MC, pokoknya selain vokalis ya. Iya. Itu masukin di sini ada klip on atau apa masukin jadi satu grup, baru kelempar ke master juga. Jadi itu lebih gampang ngejagainnya, masternya. Di mana kita mixing satu-satu, satu-satu. Iya. Nah, kita jaga dinamikanya dengan jadikan satu grup. Semua cheat-chat, semua WHM yang buat MC, buat bintang tamu ngobrol atau apa masukin di satu grup. Nanti baru kirim ke master. Oke, mantap sekali teman-teman. Jadi gampang sekali ya kalau di mastering ini untuk live streaming apalagi. Jadi ini tip dan triknya. Ya, begitu ya Bang Nabil ya. Iya. Ini kita langsung responi aja. Responi tentang. Ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya dari YouTube Bang Nabil. Namanya dari mungkin Mas David Sariono. Iya. Selamat malam. Mau tanya kenapa plugins-nya diinsert di grup sendiri nggak langsung di master aja. Terima kasih banyak. Oke. Oke, jawab simpel aja. Barusan tadi sempat kita bahas. Lanjut Bang. Mungkin diterangkan sedikit lagi. Kalau mungkin ya. Mungkin sekarang kondisinya karena gue butuh insert yang banyak. Di sini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di master kan cuma ada 5. Betul. Jadi gue mau insert WHM itu udah nggak bisa lagi. Makanya gue bikin grup dulu, baru gue kirim ke master. Iya. Nah, tapi kalau gue sebenarnya kalau live. Bener-bener live ya. Yang musik-musik band itu biasanya ke masukin ke grup juga. Iya, iya. Betul, betul. Kalau ke masukin ke grup. Band yang misalnya ada mixer 1 itu ke grup dulu. Sama mixer 2 ke grup 2 sama satu itu band. Terus satu grup lagi itu buat cheat chat. Misalnya gitu sih. Buat lebih gampang ngejagain aja. Jadi misalnya kalau lagi kenceng banget. Misalnya kita ngomong nih. Misalnya lagi. Nah, kurang kenceng. Naikin di sini aja. Naikin di grup aja. Jadi nggak usah muta ke tiksi master. Betul sekali. Kalau kita ngomong live ya. Ini kalau kita kondisinya mixer gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Artinya jadi kita selain untuk memudahkan waktu mixing, waktu setting. Jadi ada juga cara untuk agar tidak mengganggu area-area lain ya bang ya. Iya, betul. Jadi kita kesatukan di grup. Mungkin terpisah di grup. Untuk kita proses sendiri. Iya. Baru satu lagi ada yang di grup. Baru setelahnya, setelah aman. Setelah di mixing proses. Baru dikirim ke master ya bang ya. Iya. Iya. Jadi akan jauh lebih aman. Kalau kita per grupnya dulu ya bang ya diamankan gitu. Iya. Sama kita bisa dapat tambahan work insert juga kan. Kalau di. Iya. Oh misalnya kurang EQ gitu. Tambahin EQ lagi. Iya. Contoh misalnya. Kita bisa tambahin lagi kan. Sebenarnya kalau kita di master doang udah habis slotnya. Udah habis. Betul. Oke. Itu seperti itu Mas David. Lanjut ada lagi yang bertanya dari IG bang. Iya. Mas Herius. Mas Herius. Herius Nayoda. Kalau quick tech bisa buat kontrol mid frekuensi nggak ya. Oke. Lanjut. Quick tech. Quick tech. Quick tech bisa cuma low sama high doang. Low sama high. Gue bisa dari 20 Hz sampai 100 Hz low nya. Terus yang high nya dari 3 sampai 16. Jadi nggak bisa buat mid range. Nggak bisa buat mid range. Berarti intinya kita harus mengkompensasi ya bang ya. Jadi kalau mau ngatur si mid range. Ya mungkin tambahin EQ lain kali. EQ lain. Oke. Itu ada solusi lain. Dikasih EQ lain. Oke. Oke. Seperti itu Mas Herius. Herius Nayoda. Nayoda. Oke. Jadi buat quick tech memang didesain untuk area low sama high bang ya. Iya. Oke. Oke. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya lagi teman-teman? Apakah ada lagi yang bertanya dari YouTube? YouTube atau IG teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Jangan lupa selalu mengunjungi. Mengunjungi store kita ya. Mengunjungi store ASIS Indonesia untuk bisa mendapatkan plugin-plugin yang ada kita tampilkan sekarang. Ataupun yang sebelum-sebelumnya. yang pastinya diskon-diskonnya menarik ya bang ya. Iya. Promo-promonya gitu. Selain memanfaat juga buat teman-teman di mixing dan mastering. Jangan lupa juga follow IG kami juga di ASIS Indonesia. Boleh follow juga Bang Nabil mungkin. Atau Om Eben bisa di follow. Boleh juga. Boleh. Boleh. Sama di subscribe juga ya di YouTube-nya ASIS Indonesia. Jadi teman-teman selalu update. Buat selalu ada. Ini ya. Kita selalu memberikan edukasi. Edukasi-edukasi yang memang untuk mensupport teman-teman yang sedang mengulik. Mengulik baik di live di DAW maupun di LV1. Karena sekarang ini kita lagi bahasnya mungkin Bang Nabil lagi di luar kota nih. Jadi mohon maaf teman-teman karena belum bisa menggunakan LV1 ya. Tapi biasanya kita menggunakan LV1 ya. Sudah kangen mungkin teman-teman dengan LV1 nih Bang. Ada yang nanya? Ada yang nanya lagi kah? Oh ada. Dari YouTube Bang. Mas Indrawan Adimasta. Apakah urutan plug-in yang selalu seperti itu biasanya? Jawabannya sih enggak. Enggak. Tergantung kebiasaan si engineer tersebut sih. Ya. Jadi kayak apa? Kayak gue misalnya sukanya EQ dulu. Ada yang suka yang compressor dulu. Ada yang bisa pakai 3 EQ. Ada itu pernah ketemu-teman dia habis EQ, compressor, EQ, compressor. Beberapa kali baru limiter. Jadi tergantung ya Bang ya. Tergantung engineer dan juga tergantung mungkin kebiasaan. Atau mungkin memang posisinya kita harus EQ dulu atau compress dulu. Atau mungkin dynamic dulu seperti itu ya Bang ya. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah ya. Jadi memang kita harus mencari target the best-nya sih. Ya. Yang terbaiknya buat audionya. Jadi banyak cara ya Bang ya. Kalau sound itu yang kita tunjukin dapat ya enggak ada salah kan. Betul. Oh gue maunya kayak bentuknya persegi 4. Walaupun gimana caranya. Tapi kita ada bentuknya persegi 4. Berarti kan enggak ada salah juga. Iya. Yang kita tunjukin. Betul sekali. Ada lagi Bang yang bertanya nih Bang. Dari IG. Wah ini bos gue nih. Coki Lubis. Wah. Waduh. Ya apa. Erang dari bang nih. Mas Coki Lubis. Ini Bang Coki Lubis nih. Kalau marganya Lubis ini berarti orang Batak. Betul. WIF compatible dengan Vmix. Wah. Compatible. 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 Gue biasanya kalau keadaan. Apa. Si. Si apa namanya. Si Vmix kan bisa terima VST kan. Betul. Betul sekali. Nah. Jadi kalau misalkan kita mau live gitu. Ya. Tiba kita harus masukin WLM. Bisa dimasukin di Vmix. Bisa. Terus masukin mastering yang lain. Bisa. Tapi kondisinya kalau kita pakai mastering. Ada dalam saya kayak. Bikin simple gitu. Bikin-bikin simple. Kayak masteringnya. Peggy mastering gitu. Yang si Edirud. Cuma ada dua tipe kan. Betul. Ini. Ada dua tipe. Hati-hati milihnya. Pilihlah yang live. Kenapa ada ya yang live bang? Nanti kalau yang pakai yang TG mastering biasa itu akan delay kan. Ya. Nah. Kita takutnya. Si video sama si audio itu kejar-kejaran. Enggak bareng. Malah jadi gak syncron ya. Gak syncron. Tapi sebenarnya bisa. Bisa di Vmix. Bisa. Semuanya bisa. Mantap sekali. Jadi. Wave ini sangat compatible. Bukan cuman di live mixer. Tapi bisa di DAW dan di software Vmix. Vmix bisa di final cut bisa jalan. Final cut juga ya. Adobe Premiere bisa jalan. Adobe Premiere. Oke. Jadi sangat fleksibel sebenarnya ya Bang. Fleksibel. Oke. Oke. Apakah ada lagi yang bertanya? Bertanya-bertanya. Ayo. Kayaknya banyak nih Bang. Hari ini pertanyaan kita banyak ya. Banyak Bang. Lumayan. Karena kita seminggu kemarin libur. Libur. Pastinya dicari nih. Yang tangan guys. Oke. Wah. Gak berasa nih. Udah lewat. Lewat ya. Waktu kita nih Bang. Waduh. Oke lah. Bagaimana? Ada Bang Nabil ada yang perlu ditambah lagi? Cukup sih untuk hari ini kita. Cukup simpel. Tapi banyak nih Bang pelakinya. Lihat tuh. Satu. Dua. Tiga. Dua. Empat lima. Dua. 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 juga di DAW atau di live mixer atau di Vimic boleh Bang Lubis Bang Coki Lubis jadi jangan ragu-ragu kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa meninggalkan komen di Youtube atau DM di IG juga kalau yang tadi mungkin ketinggalan kita bisa jelaskan lagi ya Bang ya, atau ada kebutuhan buat mastering yang lain mungkin selain streaming ada lagi mungkin ya Bang yang buat master-master yang lain ya betul, masternya master album lah, macam-macam ada lagi nih yang banyak dari IG Bang Mas Herdi Lodi Utama GPU Vimic yang normal berapa persen GPU apa CPU ya kalau GPU kan PGA ya GPU PGA, betul betul sekali ya, bukan pengalaman putri sih berapa persen ya kalau komputer yang misalnya kita punya i9 sampai 70% juga aman kerjanya aman ya oke lanjut ada lagi nih Bang yang bertanya dari Youtube Mas Dava boleh ya yaudah Bang kalau plug-in mastering di running di PC secara native apa ada minimum spek agar smooth wah minimum spek itu pasti ada ada ya pasti Bang ya pasti kalau misalkan kayak kita buat mastering doang itu kan gak banyak menggunakan plug-in buat di per channel kan betul harusnya sih aman i5 aman i5 aman ya dengan RAM 8GB atau 16GB better terus kalau misalkan kayak running group banyak gitu channel banyak si CPU-nya mungkin i7 16GB i9 lebih better lebih banyak space lebih banyak bagus lah buat keaman kan misalnya kan kita ngomong live atau ngomong ngomong recording deh kalau kita komputer stuck mulu kan mood kita berubah kan pasti nanti akan akan terganggu ya Bang ya bahaya nanti buat masteringnya nih apalagi kalau misalkan buat live tiba-tiba yang di tengah jalan kan gak lucu gitu iya iya betul sekali gitu ada lagi yang bertanya nih Bang dari IG Mas Herdin Esa Om Nabil bisa jelasin tentang Ultra Maximizer Ultra Maximizer berarti L3 ya Ultra Maximizer L2 Ultra Maximizer juga L3 juga ya Bang ya kalau si L3 lebih Ultra tapi kalau L2 kan lebih sedikit simpel aja sih benar sih Ultra Maximizer kayak ini aja kayak kompresor tapi limit ah sorry limiter breakwall iya L2 juga Ultra Maximizer mungkin yang dimaksud ini kali ya si apa si L3 L3 mungkin Bang L3 sebenarnya sebenarnya kayak gue atau yang satu lagi Ultra Maximizer-nya yang banyak Ultra Maximizer kalau ini Multi Maximizer kalau Multi Maximizer kan frekuensi bisa ngatur frekuensi lagi kan breakwall-nya bisa nge-limit kalau si Ultra Maximizer dia cuma stereo dia cuma ada out ceiling threshold terus si apa ada e-release-nya dia kan bisa auto juga ya bisa auto tapi kalau gue misalnya matiin aja terus ada shaping-nya bisa Ultra bisa moderate bisa normal terus ada bitter bitring bisa kalau butuh bitring bitring kalau gue misalnya kebanyakan kalau live live ya bener-bener live gitu ini mati ini mati ini 24 24 standar ya buat ikutin standar ya ikutin misalnya mixernya 4824 gitu jadi biar sampelnya juga lebih sinkron lah ya bang ya kalau Multi Maximizer sama kayak LQ tadi tapi dia frekuensinya bisa diatur bisa di limit frekuensi ada crossover juga kayak SISIK tapi dia breakwall gitu mantap mantap oke itu ada yang nanya lagi banyak pertanyaan kita habisin aja lewat-lewat gak apa-apa boleh mumpung sudah selesai puasa ya bang ya youtube dari mas Arya wah ini menanyakan tentang beda merek audio interface apakah mempengaruhi kita dalam mixdown apakah seperti itu bang sebenarnya sih gak mengaruhi mixdown ya kalau menurut gue tapi mempengaruhi kita dalam mixing betul kalau kita mixingnya misalnya kita di device A mungkin dia low frekuensinya lebih kurang gitu jadi pas kita mixing di device A selera kita lebih ada low nya akhirnya kita ngeboost ngeboost di low kan betul biar target kita nyampe gitu tiba pas kita mixdown kita apa si dengarkan di tempat lain kok low nya berlebihan ya nah tiba-tiba kita gunakan device B itu lebih low nya lebih ada gitu akhirnya kita pas mixing di B apa kita mixing di B tiba-tiba wah ini low nya berlebihan kita kurang-kurangin pas kita mixdown oh ini pas ya nah tiba-tiba yang si project yang kita bekas mixing di device A kita play di device B nah ini kok berubah ya karena kan itu kan frekuensi responnya si dynamic range berbeda frekuensinya berbeda terus monitoring speaker nya berbeda itu mempengaruhi banget tapi kalau kita mixdown dengan mixingan yang sama kita mixdown di device B device A di PC gitu mixdownnya mixdownnya sebabkan sama-sama aja karena kan mixdownnya di dalam kan gak keluar dulu iya betul yang mengaruhi itu ya output si ADD apa DA nya itu gitu pengaruhi pas kita pada saat mixing gitu saat kita monitoring ya iya seperti itu mas Arya jadi ada perbedaan juga ya dari situnya jadi lebih baik sih lebih bagaimana kalau kita mengenali bang ya menali device kita menali device betul ya kalau ada duit lebih ya gak apa-apa sih beli yang bagus sekali ya itu ya kan harga gak bohong ya ya kadang harga gak bohong jadi sebenarnya kualitas menentukan harga juga bang ya iya bukan hanya harga menentukan kualitas itu terbalik bang ya terbalik terbalik oke seperti itu teman-teman ada yang bertanya lagi oke belum ada oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut serta dalam live streaming kita jangan lupa kalau ada teman-teman yang mungkin belum menonton boleh melihat lagi nanti ya akan selalu ada di upload kita ya bang ya iya mantap sekali jadi hari ini lumayan banyak tentang plug-innya dari untuk live streaming di master ya bang ya next minggu depan di wave nsd apalagi bang jangan lupa tinggalkan komen nah itu dia tinggalkan komen DM boleh DM boleh DM boleh siap jadi akan kita bahas kalau ada teman-teman banyak nanti komen kita langsung pilih langsung kita live kan ya bang ya oke gitu oke terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut serta menonton yang sampai dari awal sampai habis mungkin kami mengucapkan terima kasih dan kali ini kita pamit undur diri lagi di next wave nsd lagi kita akan tayang lagi saya Eben dari ASI Indonesia undur diri dan bang Nabil saya Nabil terima kasih banyak terima kasih banyak ya teman-teman sampai jumpa di next wave nsd dan dari saya salam audio sub indo by broth3rmax